yang secara yuridis berdasarkan aturan peralihan masih tetap harus dianggap berlaku sebagai hukum yang mengikat untuk umum dan ini juga dibahas di dalam buku saya yaitu buku Frihal Undang-Undang tinggal yang jadi masalah ialah apabila TAP MPR atau MPRS itu memang disetarakan dengan Undang-Undang sehingga perubahan, pencabutan dan sebagainya berkaitan dengan ketetapan MPRS tersisa ini ketetapan MPRS atau MPR yang tersisa ini jadi kewenangan legislator, pembentuk Undang-Undang maka timbul masalah apakah dengan demikian dia juga bisa dijadikan objek pengujian Undang-Undang pengujian konstitusionalitas sebagaimana menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi bukankah dia sudah dianggap setara dengan Undang-Undang dalam arti formil bentuknya bukan Undang-Undang tapi dalam arti material dia adalah Undang-Undang dalam arti resmi bentuknya dia disebut ketetapan MPR tapi pada hakikatnya dia sebetulnya Undang-Undang juga itu sebabnya menjadi kewenangan pembentuk Undang-Undang untuk mengubahnya nah untuk ini nanti dalam segmen berikutnya kita akan khusus menyinggung juga mengenai pengertian wet in material zin, wet in formal zin Undang-Undang dalam arti formil, Undang-Undang dalam arti material untuk segmen kali ini saya anggap sudah cukup kalau ada pertanyaan silahkan diajukan melalui website terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh